Intro Halo guys, bersama aku di SukaSukaCini Nah video kali ini aku pake baju rumah, soalnya aku emang mau ngebahas tentang skincare, dan aku gak sempet kalo ngebahasnya pagi-pagi karena emang gak ada waktu sempetnya tuh kayak malem sore, ya malem ini ini tuh udah malem, jadi aku emang gak pake baju baju apa kaos-kaos pergi gitu, biar lebih bagus apa tapi aku pake baju rumah, soalnya emang udah malem, aku mau pake skincare ya gitu nah seperti yang ada di thumbnail, aku mau ngebahas tentang produknya nasi Vick nah yang mana, kalian juga udah baca kan di thumbnail thumbnail itu yang ini ini yang green repair sama yang Pito Niasin Pito Niasin Pito, Pito ya ini nah FYI ini aku tuh gak beli melainkan dikasih jadi gak keluar duit oke mau cerita dikit dulu jadi ini tuh aku gak beli sama sekali aku tuh dikasih, soalnya temenku ini dia tuh pake ini ya pake dua produk ini tapi di kulit dia tuh gak cocok jadi kayak bikin cerawatan gitu loh jadi akhirnya dikasih no aku buat suruh coba sama tau aku cocok terus dikasih no aku cerita itu gitu terus habis tak coba tuh dia aku malah api hasilnya maksudnya gak bikin cerawatan atau bikin kulitku kenapa-kenapa gitu enggak malah jadinya bagus tapi nih kalian tertarik sama produk ini habis tak bahas nanti aku bakal bantuin kalian cari tau produk ini tuh harganya berapa dan belinya dimana tapi aku usahain mau cari di Shopee biar gratis ongkir juga kalian dan aku mau cariin yang harganya itu murah dibandingin yang lain tapi asli jadi pahamkan kalian jadi nanti aku bakal cantumin disini harganya so yang pertama aku mau ngebahas tentang mau ngebahas yang ini dulu yang green repair nah ini tuh kalau kalian tau yang snail trusisa yang serum juga nah ini tuh sebangsa sama snail trusisa yang itu nah yang ini nah klaimnya tuh sebangsa kayak gini loh jadi ntar kita balikin jadi green repair ini tuh bisa buat ngebantu kulit kita tuh ngilangin bekas-bekas rawat kayak gitu dan juga ngelambapin kulit dan aku waktu itu cari info-info tentang ini yang green repair dan aku baca itu dia tuh ngeklaim kalau green repair plus clear serum ini dia tuh mengandung green sisa nah green sisa itu dia itu emang dikhususkan kayak bukan kayak emang buat kulit yang sensitif jadi produk ini tuh bagus banget buat kalian yang punya kulit sensitif kayak aku dimana fungsi dari green sisanya ini tuh buat ngelambapin skin barrier-nya kita skin barrier tuh kulit lapisan terluar kita kalau gak salah informasi tapi kayaknya emang itu emang itu emang itu buat ngelembapin skin barrier-nya kita dan juga ngebuat kulit yang apa sensitif ini tuh jadi lebih sehat kayak gitu nah aku mau langsung kasih tau ke kalian dia tuh bentuknya kayak gimana terus teksturnya kayak gimana aku juga belum pake malam ini sekalian buat bikin video jadi pakenya bareng kalian jadi itu dalamnya kayak gini udah gak buka tadi kayak gini ini tuh pipet pipet jadi ngambilnya tuh dipencet gini loh tau tau kalian nah tuh tuh bentar kayak gini habis itu kasih ke telapak tangan kalian jangan lupa cuci tangan C ini tuh teksturnya tuh kayak gak bukan yang kental banget ini tuh itu gak yang kental banget jadi itu bisa masuk ke kulitnya ngeresep ke kulitnya cepet nah nih kayak gini jadi kalian gak ngeaplikasi ini tuh apa di tap-tap aja jadi aku tak gosok dikit soalnya band band apa band nempel waktu ya band gitu habis itu di tap-tap tapi biasanya kayak ke susu aku kayaknya tak tepasi jadi cepet ngeresep nah habis ini udah jadi ini tuh kayak langsung lembab gak lengket maksudnya maksudnya ya kayak lembab-lembab gitu dipegang gini ya kayak ya gak gak termasuk lengket sih ini maksudnya kayak biasa karena lembab gitu loh tau toh terus udah gitu doang terus next habis selesai pake aku bahas skincare yang kedua aku buka yang ini vitoniasin yang whitening essence whitening essence nah jadi sesuai sama saya kebalik-balik sesuai sama namanya yang whitening essence jadi fungsi dari skincare ini skincare ini adalah untuk menghilangkan kusam dan mencerahkan kulit anda-anda semua aku langsung buka aja dan tunjukin ke kalian dalamnya kayak apa dan teksturnya kayak apa so ini tuh bentuknya kurang lebih sama sama kayak yang green repair loh betulnya tuh sama terus ini tuh teksturnya lebih dicair liatkan kayak air gitu loh kayak gitu dan ininya juga pipet jadi ngambilnya pun juga sama dipencet doang ini ini kayak gini ya tuh kayak air pokoknya kayak air bentar nah walaupun ini tuh kayak air loh teksturnya tapi dia tuh kayak ngembab ngelebihi dari yang green repair itu tadi jadi kayak biasanya kan misal air itu kan gampang banget ngeresep gitu nah tapi ini tuh ya ngeresepnya tuh gampang banget kayak air gitu emangan cuma kerasa lembapnya di kulit itu lebih ngelembab no banget dibanding no yang green repair paham toh jadi kayak abis semua kayak yang whitening essence ini tuh kayak kerasa lengket-lengket gitu loh ya gitu pokoknya kayak kerasa banget lembapnya tuh kerasa gitu dan gak enak ide itu emang lengket-lengket agak lengket-lengket gitu loh tapi gak apa-apa ini tuh juga bagus sih maksudnya oke juga buat kulit sensitif dan aku juga always nyoba mungkin udah berapa minggu sini aku nyoba ya gak ada masalah di kulit malah jadinya tuh api dan jadi lembap di kulit kayak gitu biasanya aku pake pagi sama malam biar lembap air gitu kulitku soalnya emang kulitku tuh kering pol gampang pol keringnya wah sama sabar terus gitu dulu reviewnya dari aku singkat jelas padat pokoknya intinya tuh kayak gitu kalian misal mau nyoba ya nanti klik ke link yang ada di deskripsi nanti aku bakal taruh disitu biar kalian juga lebih gampang nyari produk tinggal pencet terus beli tapi mau ngasih pencerahan lagi seperti yang udah aku cerita di awal tadi kayak temenku tuh pake ini gak cocok serawatan parah gitu tapi adi aku tuh gak jadi kesimpulannya kalian tuh nyoba ODW soalnya kulit orang lain sama kulit kita sendiri tuh beda gak bisa disama misal di sini gak cocok dia aku cocok nah itu berlaku buat semua orang walaupun sama-sama kulit itu kayak sensitif misal aku sensitif terus kamu sensitif kulit terus aku pake ini cocok berarti wah berarti aku misal pake produk kayak dia bakalan cocok nah belum tentu soalnya kulit itu emang rewel jadi kalian harus coba DW kayak gitu nah ini aku tuh punya tips buat nyobain skincare cocok apa gak eh itu biasanya kalian tuh cobain di sini loh di sini misalnya reaksinnya panas atau gatal berarti itu gak cocok di kulit kalian jangan dipake kayak gitu nah gak di sini tuh biasanya ini loh deketelingnya sini disinilah nah kalian bisa coba di daerah situ atau sini misal gatel atau panas berarti jangan diterus no jangan dipake tapi aku gak pernah nyobain disini atau disini kayak lama banget aku tuh orangnya gak sabaran jadi aku langsung pake misalnya emang gak cocok merah gatel apa langsung merah-merah gini di kulitku soalnya kan kulitku sensitif ya langsung gak berhenti no gitu caraku gitu ben cepet gak pake lama next kalau aku punya bahan review yang bagus aku bakal review lagi kalian misal punya produk bagus dan mau aku buat coba kalian boleh kalian tulis di kolom komentar pokoknya skincare-nya sesuai sama kulitku kulitku kering sensitif pol jatuh pokoknya concern-nya itu kering sama sensitif pol jadi kalian nge-suggest skincare ke aku buat review yang buat kulit-kulit setipe kayak aku gitu oke dan yang belum subscribe kalian sama tau ini cuma nonton tau belum di subscribe please subscribe ya kan subscribe masih gratis tuh enggak berbayar terus mau subscribe tinggal di back sekali terus mencetak yang merah tulisannya subscribe itu loh kan enggak butuh waktu banyak so see you bye bye selamat menikmati Terima kasih.